Halo guys kembali lagi dalam channel YouTube saya J.A.Duis Elvin Oke guys hari ini kita mau buat konten lagi konten masih konten memasak Hari ini kita buat konten ulam Kita ulam kacang bendi sama kacang cipir Ini dia guys Ini dia Ini kacang bendi, ini kacang cipir Ini kita punya perlatan Limau-limau, lada-lada dan ada Apa ini Ini dia Kita ada belacan Dan ini garam dan ajinomoto guys Hari ini kita mau buat simple saja guys Cara kita simple saja Kita buat dia macam makan sambal Sambal-sambal belacan gitu Ini kita masak deh simple saja, kita guna air panas Oke guys Apa-apapun kita lanjut ya, kita punya channel ya Kita lanjut ya, terus step seterusnya Yang pers-pers kita kena cuci dulu bahan-bahan ini Oke, kita cuci dulu guys Ini harus dicuci guys Sebab dia banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam badannya Seperti ulat Dan sebagainya guys Pastikan kamu cuci bersih ya guys Cuci dia bersih-bersih Ini guys, kamu boleh beli di supermarket Di mana-mana supermarket ada jualan guys Namun nanti kamu beli di sana saja Dan harganya pun berpatutan Oke yang cipir Ini sudah kita cuci Nah, ini lagi bendi Ataupun orang panggil nih guys Nah, ini dia tanduk kambing Nah, orang panggil Dan ini Tumpahkan dia, kita cuci ya Oke Ini sudah kita cuci Ini pun sudah kita cuci Sekarang kita kena lanjut di step seterusnya guys Kita kena nyalakan api Kita kena nyalakan api dulu Sudah hidup guys Sekarang kita kena isi air guys Iya Sekarang kita kena isi air Isi air Nah, sikit Kita tambah sikit lagi Oke Oke guys Sebelum Mantap latunggu air kita Kita potong dulu guys Yang panjang Kita kena asih pendek Yang macam ini Kita kena buang Kita kasih pendek Supaya dia nampak Oke sikit Kita potong begitu guys Iya guys Cara ini simple saja Tapi ini kita punya kacang pendek Guys Nampak tua ya Tapi boleh lah Dia nampak tua ya guys Tapi tidak palah Kita makan sejak Kita lama-lama Jadi di api Oke Jadi yang ini Kita boleh kasih masuk sini Sudah Oke Jadi yang kita sudah potong Ini guys Kita boleh kasih masuk Sudah dia Ya Oke Nah Kita begini deh guys Masuk dia begitu Cara ini sangat-sangat simple guys Ya Nampak nih guys Kita sudah masuk Jadi kita tinggal tunggu deh guys Sekarang yang ini Kacang bendi Ataupun tandu kambing guys Kita potong deh Mana yang panjang ya Nah Ini Kita potong Dua Ini pun kita potong Dua Kita kasih pendek-pendek Lias ya guys Ada yang terlampu panjang Ada yang terlampu pendikan Jadi kita kasih pendek Lias ya Nah Oke Cara simple saja guys Nah Sangat-sangat simple guys Ya Yang ini Kita tunggu dulu yang ini Jadi sekarang Kita Lanjut Pada step seterusnya Yaitu kita buat dulu Sambalnya Oke guys Oke guys Pes-pes Limau dulu Kita masukkan limau dulu Sambalnya kita tunggu Itu Nah Kita punya Anu Kita buat limau dulu ya Oke guys Oke guys Nanti Cara ini Kamu coba Saya di rumah ya Sebab Cara ini Sangat-sangat simple Jadi kamu beli Trey di rumah Dengan cara Kamu sendirilah Tapi Cara saya beginilah Sangat-sangat simple Nah Banyak limau Banyak garam Lebih kurang juga guys Si sembang Si sembang dia Kita balik-tabalik dulu dia Si sembang Yang lain Nah Jadi lada ini tadi guys Sudah dicuci ya Kita masukkan saja Lada Kita masukkan semua pun boleh Ladanya nih Tadi sudah dicuci ya guys Tadi sudah cuci Kita masukkan saja semua guys Nah Oke Kita umuk-umuk dia dulu Cara simpel guys Buat dia Kita umuk-umuk Lada dia Oke guys Nah Sementara kita buat sambal Ini Kita punya Bindi ini Boleh ambil sudah Yang kita sudah panaskan Kita boleh ambil sudah guys Kita ambil dulu Ya Kita ambil dulu Jadi sekarang guys Kita masukkan yang ini pula Nah Ini pun kita kena panaskan ya Supaya dia ada licak sikit Oke guys Jadi sekarang kita lanjut Kita punya proses buat sambal ya Oke guys Sekarang kita punya sambal Belum lagi siap nih Kita mau letak Kita mau letak itu belacan dulu Dengan garam dan ajinomoto Sekarang kita mau tunggu dulu Yang ini Masak Sebab kita mau bakar ini belacan Supaya dia ancur disini Dia makin sedap guys Jadi Kita tunggu dulu ini masak Ini Ini Bindi Ataupun tandu kambing Baru kita letak sini Lalu kita mau bakar Ini belacan ya Kita oke selanjutnya Jadi kita ambil dulu dia Dia memang berlindir-lindir ya guys Sangat-sangat berlindir Ini sudah kita anuh Sediakan Jadi sekarang kita proses dia Buat dia punya sambal yang lagi Oke lagi Jadi kita buang dulu airnya Kita boleh cuci dia guys Kita cuci terus Ini kita mau dia Kena panggang ya guys Ya Kita bakar dia guys Ini supaya dia lebih Dia lebih cahit dan dia lebih pres ya guys Ini belacan kita Kita kena panggang dia Beberapa menit Sekarang kita buat dia punya Dia punya sambal guys Kita bakar tadi tuh Ini guys Sangat-sangat sedap ya guys Boleh nampak nih Sangat sedap ya guys Kamu boleh coba di rumah guys Cara ini sangat-sangat sedap Oke Oke Sekarang kita Letak Garam dan Ajinomoto Sekarang kita begitulah bentuk dia guys kita gantuk kita gantuk dia supaya sepatih guys oke nah beginilah bentuk dia guys ya oke sekarang step terakhir sudah kita mau try guys ya kita mau try dia punya rasa oke nah saya pun kalau sudah ini dia guys nah ini sambal ya dan ini ini dia oke kita try dulu amin wuuh udah guys sangat-sangat sedap guys oke apapapun kamu boleh coba caranya di rumah ya proses dia macam itulah sangat-sangat simpel jadi kamu trylah caranya di rumah guys apapun kita jumpa di next video kamu jangan lupa like share dan subscribe channel saya oke guys bye bye